Ya, jadi begini, sebenarnya kalau ngomongin capres, itu yang diomongin harusnya, oh ini pinter nggak pinter dan sebagainya, bukan soal utangnya. Sebenarnya malas banget saya ngomongin capres, kaitannya dengan pinjaman, utang, atau modal dari Bohir. Itu nggak berkelas banget kalau ada capres yang kayak gitu, tapi mau bagaimana lagi? Polemik sumbangan dana kampanye Anies itu, yang katanya sampai antara 50 sampai 92 miliar itu, yang dilakukan pada pilkada DKI 2017 itu terus bergulir! Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu itu menilai bahwa transaksi itu melanggar ketentuan dana kampanye dan masuk unsur pidana. Saya seneng nih, ngomongin Anies dikaitkan dengan masuk unsur pidana atas apa yang dilakukan pada masa lalu. Ini keren! Kalau memang masuk unsur pidana, ya apalagi yang mau kita sampaikan? Ya sudah lah, pangkap Anies karena melanggar undang-undang. Good job! Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa. Ya tapi gitulah ya, tapi kemudian Alam itu berkata lain lah. Alam menyampaikan kebenarannya dengan caranya sendiri. Karma Ahok sedang berjalan merayap mendatangi Anies dengan pasti. Tanpa dibongkar oleh netizen, kebusukan Anies nongol satu persatu ke permukaan. Dan menariknya, yang membongkar adalah orang-orang terdekat Anies sendiri. Ada kebonakan JK, ada juga Sandiaga Uno, mantan pasangannya di pirkada dulu. Dan gobloknya adalah, Anies mengakui bahwa pemberi pinjaman tidak mengharuskannya membayar utang tersebut apabila menang dalam pirgub DKI 2017. Anies kemudian dinyatakan menang, artinya Anies mendapatkan sumbangan dana kampanye senilai 92 miliar itu tadi. Dan ini masalah bos. Tadi sudah saya sampaikan, Anies melanggar hukum. Anies melanggar undang-undang pilkada. Polemik sumbangan dana kampanye Anies Baswedan, yang mencapai 50 miliar, pada pilkada DKI 2017 terus bergulir. Ini memalukan banget, memalukan sekali. Ngotot maunya pres, tapi ternyata punya potensi kuat bergelimang kasus hukum. Anies melanggar pidana undang-undang pilkada. Itu bukan kata saya, itu kata Bawaslu, bos. Jadi ya kita mau ngomong apa lagi? Pangkap Anies karena melanggar bahkan melecehkan undang-undang pemilu. Ya, kemarin Ketua Bawaslu, namanya Bang Rahmat Bajang, itu bilang, kalau penerimaan dana 50 miliar atau bahkan 92 miliar itu adalah merupakan pelanggaran karena melampaui batas maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima oleh calon kepala daerah. Sekali lagi, Anies melanggar undang-undang. Clear! Undang-undang pilkada memperbolehkan calon kepala daerah itu menerima sumbangan dana kampanye dari perseorangan itu maksimal 75 juta, bos. Sedangkan dari swasta itu maksimal 10 kali lipat atau 750 juta. Nah, itu clear, jelas, dan itu mengikat dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Tapi kenapa kemudian kasus ini terbongkar bahkan setelah Anies kelar menjabat setelah menikmati buah curangnya dulu itu sebagai gubernur Jakarta? Ya, karena Anies dan timnya berbohong. Bokis! Sekali lagi, Anies dan timnya berbohong soal penerimaan dana sumbangan. Tidak dilaporkan ke KPU. Kenapa? Ya, karena mana ada maling ngaku. Kalau menurut saya sih, menurut saya, setidaknya Anies ini harus dapat namanya hukuman sosial. Kenapa? Ya, karena sudah membohongi jutaan orang. Bahwa citra yang selama ini Anies buat, bahwa dia adalah pejabat yang lurus, tidak korupsi, agamis ya, sopan, itu semua adalah bohong belaka. Bohong. Karena undang-undang pemilu adalah aturan dasar bagi siapapun yang mau ikut kontestasi, dikangkangi bos, dilanggar secara sadar, bahkan secara berencana. Terbukti kan ada surat perjanjian, artinya berencana. Hanya demi syahwat politiknya Anies. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, menilai transaksi tersebut melanggar ketentuan dana kampanye, dan masuk unsur pidana. Anies melakukan tindak pidana. Dan apa lagi yang harus kita bicarakan sekarang? Tangkap Anies karena melanggar undang-undang pemilu. Ya, kemarin Ketua Bawaslu itu sudah memberikan clue ya, bahwa memang Anies itu bermasalah. Seharusnya sumbangan dana kampanye 92 miliar itu adalah pelanggaran pidana. Itu pidana karena tidak menyebutkan itu di laporan akhir dana kampanye. Nah, Pak Rahmat Bagjaini, si Ketua Bawaslu ini, juga menjelaskan meski sumbangan dana sampai 92 miliar itu merupakan pelanggaran ketentuan dana kampanye, tapi perkara ini sulit diusut, sebab pilkada 2017 itu sudah selesai. Bahkan Anies sudah selesai menjabat sebagai gubernur DKI sejak Oktober 2022 tahun lalu. Itu kata Bawaslu. Lalu apakah benar Anies tidak bisa dihukum? Apakah benar Anies tidak bisa diproses hukum karena baru ketahuan sekarang? Oh, belum tentu. Jangan seneng dulu kau, Nies. Karena Rahmat Bagjaini akan mengecek sejumlah regulasi untuk memastikan batas kadaluarsa sebuah perkara dugaan pelanggaran dana kampanye. Modal seorang pemimpin seharusnya yang utama adalah akhlaknya. Yang utama adalah kelakuannya. Karena pemimpin adalah contoh bagi yang dipimpin. Apakah menghalalkan segala cara seperti yang dilakukan oleh Anies itu bisa diterima sebagai akhlak yang terpuji? Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh orang semacam ini yang dengan kepongnahannya terbukti menghancurkan aturan demokrasi yang sudah disepakati. Oleh karena sudah terbukti melakukan tindakan pidana pelanggaran Undang-Undang Perkada seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu kemarin, kita mau ngomong apa lagi? Tegakkan keadilan, tangkap Anies Baswedan. Kalau memang masuk unsur pidana, apa lagi yang mau kita sampaikan? Ya sudah, tangkap Anies karena melanggar Undang-Undang. Ya, perkara sumbangan dana kampanye Anies ini sebelumnya diungkap oleh Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa, pohonakannya JK. Dia menyebut Anies berhutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar saat Pilgub DKI. Anies dan Sandi merupakan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur pada saat Pilgub DKI tahun 2017. Sebagai bagian dari proses demokrasi ini, kita sebagai awam, Anda, saya, Anda-Anda semua, saya. Ini kita seharusnya paham dengan rekam jejak yang selalu diminta oleh Anies kemarin. Dan sekarang kita tahu rekam jejak Anies dalam dunia politik memang menjijikan. Jangan anggap enteng. Mau jadi presiden di Indonesia. Apalagi kalau terbukti pernah melanggar Undang-Undang atau aturan main pemilu. Nggak ada jaminan bahwa Anies tidak akan melukukannya lagi. Tidak ada jaminan Anies akan jadi orang baik ikut pemilu sesuai aturan. Kalau Pilgub DKI saja, mulai dari cara kampanyenya ya, cara menghabisi lawan, sampai sumbangan pilkadanya, semuanya melanggar peraturan, bos. Tanah air betta Kusaka Abadinan jaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!